Pemirsa Kota Jambi diprediksi tahun ini, Kota Jambi mengalami siklus panjir 20 tahunan, di mana sekitar 20 tahun yang lalu, banjir di Kota Jambi hingga mengenangi Simpang Bata. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memprediksi tahun ini, Kota Jambi mengalami siklus panjir 20 tahunan, di mana sekitar 20 tahun yang lalu, banjir di Kota Jambi mengenangi Simpang Bata sebagai pusat perekonomian Kota Jambi. Mustari mengatakan berdasarkan data yang dihimpun saat ini, kemungkinan besar siklus panjir 20 tahunan terjadi tahun ini. Lebih lanjut ia mengatakan, di satu sisi beberapa kabupaten yang berada di bagian barat Provinsi Jambi atau bagian hulu Sungai Batanghari, telah terjadi banjir. Biasanya air dari Kerinci akan turun ke merangin, sarulangun dan masuk ke Kota Jambi melalui Sungai Batanghari. Kota Jambi mengatakan, kembali besar, sekarang rumah yang didangkan di Kota Jambi, sebenarnya sekarang ini sudah turun ke merangin, merangin juga sudah kejauh-kejauh bagian, Surabangun dan Tebok, dan pintu air di Dalmas Raya itu sudah dibuka, yang akan juga mengalir ke Kota Jambi, pintu air dalam Dalmas Raya itu adalah aliran dari danau di atas danau di bawah di Suwatera Barat. Nah, di situasi ini, memang bawapan air ini akan semakin meningkat, karena kondisi air, laut itu kondisi pasang. Jadi untuk masa bertahan, bawah air dari Suwatera Barat. Sementara itu, berdasarkan data BMKG yang dihimpun mustari, saat ini kondisi air laut dalam kondisi pasang, sementara luapan air dari bagian barat Provinsi Jambi semakin meningkat. Mustari memprediksi luapan air yang akan masuk ke Kota Jambi sekitar lima hari ke depan. Terima kasih telah menonton!